Halo Youtube, selamat datang di Garasi Rumah, saya Sapatima. Kali ini kita lagi ada di Magnolia Garden nih. Cukup dengan booking fee 5 juta rupiah aja, kalian udah bisa miliki hunian nyaman dengan lokasi yang strategis. Cocok banget untuk kalian yang lagi cari rumah pertama ataupun investasi yang menjanjikan. Daripada lama-lama, mending kita langsung aja yuk cek unitnya bareng-bareng. Let's go guys! Nah, di belakang kita adalah show unit tipe 3060 yang ada di Magnolia Garden. Untuk di Magnolia Garden ini memiliki beberapa tipe variasi ya teman-teman. Ada juga yang dua lantainya. Tapi kali ini kita hanya akan fokus untuk mereview rumah dengan tipe 3060 yang ada di belakang kita ini. Untuk lebar row, di depan jalan rumahnya ini kira-kira 6 meter nih. Masih cukup untuk dua mobil dari arah yang berbeda sekalipun. Kita balik lagi nih untuk bahas desain rumahnya. Untuk desain rumahnya ini minimalis banget ya teman-teman. Dengan perpaduan warna yang cukup kalem, warna krim dan juga warna coklat. Ditambah jendela-jendela dengan ukuran yang besar-besar. Pasti di dalam untuk pencahayaan maksimal banget. Untuk atapnya menggunakan desain atap lana yang sudah menggunakan rangka atap bajaringan. Nah, untuk rumah di sini itu sudah double dinding ya teman-teman. Menggunakan bata merah nih. Jadi lebih istimewa. Dan untuk privacy antar rumah juga lebih terjaga. Yuk kita bahas untuk area rumahnya nih teman-teman. Untuk di bagian sini, area rumahnya dan juga area jalan di depan ini lebih tinggi ya teman-teman. Jadi udah dipastikan bebas banjir. Terlihat juga tidak adanya bekas genangan-genangan air pada dinding. Nah, di bagian sini kalian masih dapet satu area carport dengan lebar 4x4,5 meter nih. Untuk finishingnya di sini menggunakan lantai keramik kasar ukuran 40x40. Jadi lebih rapih ya untuk tampilannya. Lalu untuk area hijaunya kalian masih dapet nih kira-kira lebarnya 1 meter. Lebih mundur sedikit yuk. Di bagian sini kalian juga masih dapet ya instalasi keramik air nih. Jadi kalau mau cuci kendaraan nggak perlu yang namanya tarik selang dari dalam. Kemudian untuk teras pun di bagian sini masih dapet ya kira-kira lebarnya 1 meter nih. Untuk finishingnya juga sama nih lantai keramik kasar berwarna coklat senada dengan rumahnya. Makin penasaran nih di dalam kayak apa sih apalagi ini show unit. Langsung aja yuk kita cek unitnya bareng-bareng. Let's go guys! Nah, kita udah ada di area ruang tengahnya nih teman-teman. Begitu kita masuk, kita mendapatkan satu area living room dan juga area dining roomnya. Tidak adanya sekat membuat area dengan ukuran 3,6 dikali 2 meter ini terasa lebih lapang ya. Oh ya, untuk di bagian sini pintunya menggunakan material plywood finishing HPL. Jadi anti-rayap, anti-air, dan juga anti-gores-goresan. Untuk pencahayaan di area ruang tengah ini maksimal banget nih karena banyaknya jendela dengan ukuran yang besar-besar. Kayak di bagian sini, di samping pintu, di bagian atas pun masih ada. Karena ini rumahnya ada di bagian hook, jadi di bagian sini masih dapet ya untuk bukan jendelanya. Nah, untuk material jendelanya ini material aluminium dengan finishing warna hitam ya. Selain tidak mudah kotor, ini juga anti-rayap ya teman-teman. Jadi untuk waktu yang lama bagus banget nih. Salah satu alasan kenapa rumah disebut sehat itu karena banyaknya pencahayaan loh teman-teman. Jadi Bangdolia Garen ini bagus banget nih untuk pilihan nyaman bersama keluarga kalian. Untuk tinggi siling rumah ini kira-kira 4 meter nih, jadi nggak bikin area ruang tengah ini terasa sumpek. Oh ya, untuk pembelian rumah ini itu tidak termasuk furnis ya teman-teman. Tapi kalau kamu menginginkan yang full furnis, nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Ini hanya rumah contoh yang bisa dijadikan sebagai referensi nih kalau kamu ngambil unit di Magnolia Garden ini. Nah, di bagian sini ada sofa ukuran 2 seater ya. Tapi nampaknya untuk 3 seater pun masih cukup nih. Sofanya juga nyaman banget nih, jadi bisa digunakan untuk bersantai bersama pasangan sambil ngobrolin masa depan. Nah, kalau kamu lagi kedatangan tamu, kalian bisa puter kursi yang ada di dining room ini nih ke arah sini. Atau kalau perlu tambahan kursi lain kalian bisa cari aja di marketplace ya. Nah, untuk sofa ini langsung menghadap ke area TV yang ada di sini nih. Posisinya juga masih eye level ya teman-teman, nggak bikin pegel lehernya. Di bagian sini juga ada satu buffet dengan storage yang banyak banget. Jadi bagus banget nih, apalagi ukuran rumahnya juga compact. Storage dan penyimpanan kayak gini penting banget supaya barang-barang kalian lebih terorganisir dan juga penempatannya lebih rapi lagi. Ditambah dengan adanya LED strip kayak gini, bikin rumah ini terasa lebih homey lagi suasananya. Rumah ini memiliki daya sebesar 1300 Watt nih. Udah cukup banget untuk meng-cover keperluan elektronik kalian. Nah, kemudian untuk lantainya di sini menggunakan lantai granit ukuran 60x60. Selain area living room, di bagian sini juga kalian bisa gunakan untuk area dining roomnya nih. Sangat cocok untuk gaya hidup milenial yang dinamis. Jadi ketika makan, bisa sambil bersantai menonton berita terkini ataupun sekedar nonton kartun yang ada di TV bagian sana. Oh iya, untuk kamu yang ambil unit di Magnolia Garden ini akan mendapatkan free instalasi wifi dan juga free instalasi TV kabel. Selain itu, kalian akan mendapatkan free instalasi pemasangan smart home system CCTV. Jadi menarik banget ya untuk promonya. Nah, ada yang menarik nih selain yang tadi kita bahas, untuk meja dining room ini bisa dilipat loh teman-teman. Jadi begitu kalian tidak perlu menggunakan meja lipat ini, bisa memberikan area space yang lebih luas di area ruang tengah ini. Nah, selain meja dining, furniture ini memiliki storage-storage yang cukup banyak nih. Baik di bagian sini ataupun di bagian sini. Jadi bagus banget ya untuk rumah compact yang memiliki storage yang cukup banyak. Yuk kita geser untuk area belakangnya nih teman-teman. Untuk standar developer, nanti di sini akan ada tembok pemisah antara living room dan juga area belakang ini ya teman-teman. Untuk lebar area belakang ini, 2 x 3,2 meter. Sangat cocok untuk dijadikan sebagai area dapur ya, dimana seperti di rumah contoh ini. Di sini ditaruh meja dapur dengan motif marble kayak gini nih. Bikin tampilannya lebih mewah lagi. Ditambah adanya backspace kaca kayak gini membuat area dapur ini terasa lebih lega. Nah, di bagian bawah pun di sini masih ada ya untuk storage-storage nih kayak tempat piring. Terus di sini juga masih cukup untuk taruh wajan ataupun yang lainnya. Nah, di bagian meja dapur ini masih cukup untuk space kulkas nih. Lalu untuk bagian sini kalian bisa gunakan untuk service area ataupun taruh mesin cuci. Kita lanjutin untuk bahas area kamar pertamanya. Let's go guys! Nah, kita udah ada di area kamar pertamanya nih. Di rumah contoh ini digunakan sebagai area kamar anak. Nah, untuk lebarnya sendiri ini 2,8 x 2,5 meter. Untuk penempatan layoutnya juga bagus banget ya. Kayak di sini nih kalian bisa lihat masih cukup untuk ukuran kasur yang cukup besar. Untuk tidur dua anak pun di sini masih cukup. Atau kalau kalian mau taruh kasur tingkat di sini bisa banget. Karena untuk tinggi silingnya ini kira-kira 3 meteran nih. Untuk temen-temen yang masih single jangan khawatir. Bisa kok dijadikan area ini sebagai area ruang kerja yang nyaman. Nah, di bagian sini kalian masih dapet untuk space area meja belajar ya. Dan juga lemari yang memiliki storage yang banyak banget nih. Baik ini untuk lemari baju dan di bagian atas juga masih ada storage-storage yang cukup banyak. Ambalan-ambalan di sini juga bagus banget nih ya. Bisa dipasang untuk album foto ataupun taruh buku-buku anak nih untuk buku-buku pelajarannya. Penambahan LED strip di atas juga bagus banget ya. Membuat lebih homey lagi untuk area kamar anak ini. Untuk pencahayaannya sama maksimal nih sama area ruang tengah tadi. Karena adanya 3 buah jendela yang besar-besar nih. Nah, lantainya di sini masih menggunakan lantai granit ukuran 60x60. Untuk pintunya nanti kalian akan dapet pintu double triplex ya dengan motif tali air. Jadi nggak terlihat murahan. Tapi untuk kosennya ini udah aluminium nih. Kita lanjutin untuk membahas area kamar utamanya. Let's go guys! Nah, ini adalah area kamar utamanya nih teman-teman. Untuk lebarnya ini 3x3,2 meter. Masih cukup ya untuk kasur yang ukurannya king size ataupun queen size. Nah, untuk meja rias pun di bagian sini masih dapet nih. Di bagian sana pun masih ada space yang tersisa. Ini dia yang menarik teman-teman. Di bagian sini kalau kita lihat ini seperti wallpaper ataupun dinding biasa aja. Tapi kalau kita buka, ini adalah remari loh teman-teman. Dengan memiliki storage penyimpanan yang banyak banget. Bisa banget nih dijadikan untuk referensi teman-teman. Penambahan kaca di belakang tempat tidur pun membuat area ini terasa lebih luas lagi. Nah, untuk pencahayaan kalian masih dapet pencahayaan yang maksimal. Karena di bagian sini ada dua buah jendela hidup yang ukurannya besar banget nih. Langsung menghadap ke area belakang kalian. Yuk kita lanjut nih untuk bahas area kamar mandi yang ada di antara kamar pertama dan juga kamar kedua. Let's go guys! Nah, di belakang kita adalah area kamar mandinya nih teman-teman. Ada di antara kamar pertama dan juga kamar kedua. Untuk lebarnya, area kamar mandi ini 1,5 meter dikali 1,5 meter. Nah, untuk sanitari di dalam, kalian udah dapet kloset duduk dan juga handshowernya. Jadi, untuk paket kamar mandi kalian udah lengkap banget nih. Kemudian untuk sumber air dan juga sepi tanknya sudah ready ya dengan spesifikasi standar. Nah, lantainya di sini menggunakan lantai keramik kasar. Untuk dindingnya di sini sudah dipasang full keramik sampai atas. Jadi, catnya nggak perlu khawatir mengelupas-ngelupas. Jadi, tampilannya lebih rapih ya. Untuk pintunya, nanti kalian akan mendapatkan pintu standar PVC. Jadi, lebih awet kan? Apalagi ini area kamar mandi yang paling sering kena air. Kita lanjut ke depannya yuk untuk bahas apa aja sih kelebihan di Mangdolia Garden ini dan juga promo menariknya. Let's go guys! Nah, kita udah ada nih di akhir video. Untuk lokasinya, Mangdolia Garden ini ada di Jalan Gatot Subroto, Sepatan, Tangerang. Untuk keamanan, di sini ada security yang berjaga selama 24 jam. Dan untuk lebar roh di depan juga lebar banget nih, kira-kira 8 meter. Untuk di depan rumah ini lebar rohnya 6 meter ya, tapi masih cukup untuk 2 mobil dari arah yang berlawanan. Untuk di Mangdolia Garden ini udah banyak nih yang menempati. Untuk fasilitas di dalam kluster, ada taman bermain anak, terus juga ada water garden, ada lapangan futsal, dan juga ada sarana ibadah masjid. Jadi, lengkap banget nih ya untuk fasilitas di dalam klusternya. Untuk lokasinya juga cukup strategis nih. Karena dari Mangdolia Garden ini ke Pasar Pelangi itu kira-kira hanya butuh waktu 5 menit aja. Lalu untuk akses ke Bandara Suta itu kira-kira hanya butuh waktu 15 menit aja. Dan juga tol bandara. Nah, kalau untuk ke stasiun bandaranya itu juga sama nih, kira-kira 15 menit aja. Dan untuk ke stasiun Tangerang itu kira-kira hanya butuh waktu 30 menit aja. Dan juga sangat dekat nih dengan rencana tol semanan Balaraja. Nggak kebayang deh, pasti nilai investasi di sini akan semakin tinggi. Lalu untuk fasilitas kesehatan terdekat, dari sini ke rumah sakit ibu dan anak sepatan mulia itu kira-kira hanya butuh waktu 10 menit aja. Dan ke rumah sakit umum Paku Haji itu hanya butuh waktu 15 menit aja. Untuk fasilitas pendidikan, jangan khawatir teman-teman. Di sekitaran sini udah banyak nih dari mulai tingkatan TK sampai dengan SMA-nya. Baik itu swasta ataupun negerinya. Nah, untuk sarana hiburan dari sini ke Tang City Mall itu kira-kira butuh waktu hanya 20 menit aja. Jadi cukup strategis banget ya. Harga jual rumah ini mulai dari 400 jutaan aja. Dan kalian akan hemat hingga ratusan juta rupiah loh. Karena di sini sedang ada promo free PPN, free akat kredit, free BPHTB, dan masih banyak lagi nih untuk free-free yang lainnya. Nah, ini dia yang paling menarik teman-teman. Karena di Magnolia Garden ini lagi ada promo tanpa DP loh. Kalian cukup booking fee 5 juta rupiah aja udah bisa sampai akat nih untuk pilih unitnya. Jadi buat teman-teman yang masih pusing ngumpulin DP, Magnolia Garden ini bisa jadi pilihan. Oh iya, untuk teman-teman wira usaha juga jangan khawatir. Karena di sini bisa dibantu. Apalagi pas banget nih buat kamu yang THR-nya udah cair. Untuk kalian yang berminat bisa langsung hubungi tim kami langsung. Nomornya ada di bawah sini dan juga di deskripsi pastinya. Atau kalian yang mau datang langsung, jangan lupa bilang tau Magnolia Garden ini dari channel Youtube Garasi Rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di at sapatmh dan juga di at garasirumah.info. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Karena siapapun bisa punya apapun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax